Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudar Yanto Seperti biasa di kasus jalan cagak subang subuh ini Kembali ke subuh sekarang Tidak ada Salahnya kita Mencoba untuk terus menerima Apa yang disampaikan oleh orang-orang Yang memang berniat Baik atau meniat untuk Apa namanya membongkar Sebongkar-bongkar Kita jangan apatis Kita jangan menolak Kita jangan menahan Hanya satu kata Buat kita adalah buktikan saja Seperti itu Buktikan saja Jadi kita tidak usah antipati Wah sini begini sini Wah sini ngaco sini Tidak perlu kayak begitu Santai saja Jadi kita nengapinya adalah Silahkan buktikan saja Jadi enak kitanya Fine gitu Tidak usah digoreng-goreng Seperti itu ya Kenapa saya katakan demikian Karena memang selama akhir-akhir ini Ada statement-statement yang kontroversial Dari salah satu PH Yaitu PH-nya Pak Yosef Ibu Sylvia Devi Atau disebut dengan Kak Sil Begitu banyak kontroversial Yang disampaikan oleh yang bersangkutan Tetapi buat kita semua Sekali lagi katakan Saya katakan Jangan apatis Jangan kita langsung nge-block Jangan langsung kita Isilahnya langsung Menahan diri Ya Selama memang Apa yang disampaikannya Nanti bisa dibuktikan Kita tunggu saja Artinya satu katanya Tadi saya sampaikan Buktikan saja Gitu kan Nah Kalau saya melihat Dari perbincangan-perbincangan Yang bersangkutan Yaitu Ibu Atau Kasil Ibu Sylvia Dengan beberapa Youtuber Dengan beberapa Netizen Pemerhati Subang Ada statement Yang memang sangat Kontroversial Yang memang jelas-jelas Sangat-sangat Di luar Di luar Dugaan kita semua Karena dia berani Melawan arus Kalau saya katakan Dia berani melawan arus Setelah dengan apa yang disampaikan Katanya bahwa beliau ini melawan arus Katanya Karena sebagai Ikan hidup Bukan ikan mati Kalau ikan mati kan terbawa arus Kalau ikan hidup melawan arus Nah ini beliau ini melawan arus Ibu Sylvia Devi Ada yang mengatakan bahwa Itu sudah dikonsep oleh Pak Yosep Enggak Justru saya Saya sebaliknya malah Beliau malah Menantang Yang kebanyakan orang Apa namanya Berpikiran ke arah sana Tidak sedikit Orang berpikiran ke arah Yoris Ya kan Termasuk Pak Yosep sendiri kan Menyebut-yebut nama Yoris Ya kan Malah sekarang Pihaknya sendiri mengatakan Bahwa Yoris Tidak terlibat Atau Yoris bukan Pelaku eksekutor Bukan pelaku eksekutor Yoris itu Dikatakan Dan Danu Yoris Malah disebutkan Danu juga Danu juga bukan pelaku eksekutor Ini kan melawan arus ini Melawan Ibarat kata melawan arus apa Karena ini semua Terutama Danu Danu kan sudah diponis Dia ada pelaku Penyerta yang ikut Menyertai Para pelaku utama Tapi ini disebut bukan pelaku Bukan pelaku eksekutor Yoris juga bukan Kalau Yoris ya tidak ada Kita tidak terlalu kaget Karena memang Yoris selama ini tidak ada Tidak ada Pembuktian-pembuktian ke arah sana Cuman permasalahannya Ini yang disampaikan Setidaknya melawan arus apa Karena kalau kita lihat Ini kan kebanyakan di arah-arah Di kubusannya kan Arahnya ke Yoris Sekarang dengan Pernyataan ini jelas Ini kan Mematahkan dan Membisukan gitu kan Akhirnya Seperti itu Kan luar biasa Ini membisukan Membisukan orang-orang Yang selama ini Bertujuh kepada Yoris Tidak sedikit kan Di sana Tujuannya ke Yoris Dengan adanya setiap Langsung dibungkam Cuman tidak langsung Tapi kan Kalau lihat dari gayanya Kasih ini kan Tidak mau peduli Yang penting dia Apa yang disampaikan Apa yang dianalisa Sapodote Ini berkata Mau di sana Kubu blok A Blok B Dia lurus orangnya Tidak peduli Karena yang dia Itu kan Apa hasil analisa dia Nah Kembali lagi bahwa Apa yang disampaikan Kalau saya lihat Oleh Kasil Saya mengambil kesimpulan Beberapa poin Satu poin adalah Pelaku Multi pelaku Bukan yayasan Bukan warisan Bukan uang Juga bukan asmara Akhirnya disimpulkan Bahwa Motifnya adalah Harga diri Ya Reputasi Ini menjadi pertanyaannya Harga diri dan reputasi Nanti kita bahas satu-satu Kedua Yoris dan Ramdanu Bukan pelaku Eksekutor Pelaku eksekutornya Pendek Gempal Wih Kira ini Pendek gempal Untung pendek Bukan tinggi Kalau tinggi gempal Bisa ke Arahnya ke FS gitu kan Untung Pendek gempal Siapa pendek gempal Pelaku eksekuturnya Pak Yosef Bukan pelakunya Ibu Mimin Abi Andri Bukan pelakunya Lantas Apa nih Ini Ini Apa namanya Sebutnya ya Bahwa Oke Gak apa-apa Kita Kita buktikan saja Kita Kita tunggu Dan buktikan Apa yang disampaikan Oleh Kasil Apakah akan menjadi Kenyataan Ini kan Kalau bisa menjadi Kenyataan Bisa Genjleng Ini Kalau saya bahasa Inggris Itu bisa Genjleng Seamtero dunia Kasus umang Bisa genjleng Dan bisa Sekaligus juga Akan Apa ya Reputasi Kepolisian Juga dipertaruhkan Nanti disitu Ya Bakal genjleng Seamtero nih Makanya Kita tunggu saja Ini Ini suatu keberanian Menyatakan Mengini Ini suatu keberanian Kenapa Kalau misalkan Kasil menyatakan Bahwa itu reputasi Harga diri Maka Dengan Adanya Informasi Yang disampaikan Maka ini juga Berbuntut kepada Reputasi harga dirinya Kasil juga Kenapa Berkaitan dengan Nanti Kalau misalkan Apa yang disampaikannya Tidak Terbukti Maka reputasi Kasil akan turun Sebagai lawyer Nah ini kan Juga berhubungan Makanya Kita tunggu saja Jadi kita tetap Jangan antipati Kita tetap Support saja Orang-orang yang Mau demikian Kita tunggu saja Hasil seperti apa Karena Tidak ada Urusan buat kita Masalah Nanti Apakah ada Segala macam Segala macam Yang buat kita Yang penting Silahkan Buktikan Apa yang disampaikan Mereka hasil Bahwa Pelaku eksekuturnya Pendek Gempal Motifnya adalah Reputasi Harga diri Yang tadinya Mau mengeksekusi Almarhumah Ibu Tuti Awalnya Tetapi karena itu Melihat Mendengar Akhirnya sama-sama Dihabisi Berarti ada Kaitannya reputasi Harga diri Berarti berkaitan Dengan Almarhumah Ibu Tuti Siapa ini Yang berkaitan Dengan harga diri Harga diri Dan reputasi Berkaitannya Dengan Ibu Tuti Almarhumah Apa ini Kalau sudah Harga diri Memang Harga diri Dan reputasi Itu Sangat-sangat Ini ya Karena Berarti Ini orang penting Reputasi Itu Berarti Seolah-olah Orang penting Yang tidak Mau Kejelekannya Terlihat oleh Banyak orang Reputasi Harga diri Jadi Kalau kita Berkaitannya Tengsin lah Kalau bahasa kita Tengsin dong Jadi Harga diri Berkaitan dengan Jangan sampai Terlihat Terlihat banyak orang Kan gitu Kalau berkaitan dengan Harga diri dan reputasi Berarti Pejabat Kalau gitu Artinya punya 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 jabatan Kalau Sejarah tidak Langsung punya jabatan Reputasi 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 itu kan Berkaitan dengan Tingkatan Reputasi itu Kalau orang-orang bawah Kan Tidak akan berkata Masalah reputasi Kalau Kalangan Bawah Mohon maaf ya Tukang parkir Cleaning service Kayak gitu Mohon maaf Itu kan Tidak akan Tidak akan Berkata masalah Reputasi Tapi Reputasi itu Identik dengan Level Identik dengan Tingkatan Ya Atau jabatan Apakah bisa diduga Bahwa disini ada Jabatan yang dipertaruhkan Sehingga Harus menghabisi Lihat ini Ini kata-kata Satu kata kuncinya Harus menghabisi Almarhumah Ibu Tuti Reputasi apa ini Harga diri apa Siapa dong Ya kan Berkaitannya dengan Reputasi Sehingga dihabisi Almarhumah Ibu Tuti Apakah Ibu Tuti Memegang kunci Daripada Sang pelaku ini Memegang kunci Sang pelaku Reputasi Harga diri Apakah pernah Ada ketersinggungan Oleh Ibu Tuti Mengenai Reputasi Harga diri Nah Ini penting nih Sekali lagi Ini Masih Sebuah Pertanyaan Masih Sebuah Teka-teki Tetapi Yang jelas Bahwa ini Disampaikan Oleh orang Yang Berpendidikan Oleh orang Sekaliber Ibu Silvi Silvia Depi Yang Ini adalah Harga diri Reputasi Nah Ini menarik Reputasi Harga diri Kita tunggu saja Seperti apa Perjalanannya Karena memang Sekarang sudah Mulai agak sedikit Mulai memanas Dan mulai Merkah-rekah Mulai Mereka-rekah Karena ini Bu Devi Silvi Nggak peduli Siapapun Yang dihadapinya Mau kawan Mau lawan Dia hajar Saya lihat Gitu Karena dengan Membilang bahwa Yoris Bukan pelaku Udah jelas Membungkam Orang-orang Yang selama ini Menganalisa Bahwa Yoris Bakal terduga Kan membungkam Artinya Melawan arus Ya kan Kita tunggu saja Seperti apa Nantinya ke depannya Baik Demikian materi pagi ini Rekan sahabat Pengen saya Pengen terus ngomong Sebenarnya Ya tadi Nanti kita Sambung lagi lah ya Tapi mudah-mudahan Hari sini Apakah ada Sesuatu yang mengejutkan Tanggal 23 September Tunggu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh